Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam perbanyakan tanaman Kita selalu menginginkan Tanaman kita Sama dengan induknya Bahkan kita harapkan lebih bagus lagi Tapi kenyataannya tidak selalu demikian Bagaimana supaya keinginan kita itu terwujud Ikuti video ini sampai berakhir Ini adalah pohon Pepaya California yang sudah abkir Ini sudah bertunas Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan Tunasnya ini supaya Menjadi pepaya California Seperti pohon induknya Buahnya lebat Bentuknya pendek Warna menarik Dan manis sekali Jadi kita Mau lakukan Bagaimana caranya menyangkuk Pepaya California Botol ini kita Bagi menjadi dua Dan keduanya bisa kita pakai Dipotong Menjadi dua Jadi Ini yang Di atas ini Kita potong lagi Ujungnya Kemudian Dibelah 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 Oke Nah kemudian Ini dikasih lubang Yang disini Masing-masing Dikasih lubang Ini kemudian Sebelahnya juga Dikasih lubang Hati-hati Main pisau Kemudian Yang sebelah sini juga Dikasih lubang Kemudian Ini ditaruh tali Begitu juga Yang Di sebelah sini Dipasang tali juga Teru panjang Jadi Masing-masing Ada talinya Jadi yang Empat Ini pertama-tama Kita sayat Kita sayat Menghadap ke atas Ini harus pelan-pelan Sampai keterusan Kemudian Kita ganjal Supaya Tidak Kembali Ini tinggal Kita mau pasang Tinggal Kita ikat Yang sebelah Bawah juga Kita ikat Betulnya Di atas Juga Di ikat Di atas Di ikat Juga Ini Kita manfaatkan Barang bekas Nah Nah kemudian Ikatkan Yang di bawah Tadi Kita ikatkan Ke Batang Untuk Menahan Agar Tidak Jatuh Tidak Bisa Bisa ulangi Lagi Ikatan Yang di bawah Tadi Plastik Tadi Yang di bawah Sudah diikat Di atas Sudah diikat Kemudian Ikatan Bawah Tadi Kita ikatkan Tuga Ke Pohon Sehingga Tidak Menurun Tidak Terluncur Tidak Jatuh Ke bawah Ada penahannya Sudah Lihat Itu Bentuk Sayatan Di sana Di tengah-tengah Kemudian Langkah Berikutnya Kita isi Dengan Tanah Inilah Perbanyakan Tanaman Cara Vegetatif Tidak Melalui Persilangan Sehingga Tanaman Hasil Yang Kita Peroleh Nantinya Tetap Sama Dengan Pohon Indoknya Kalau perlu Ini Kita Kita Ikat Di tengahnya Ini Iyak Iyak Yang Perlu Kita Masjadai Ini Harus Betul Betul Kuat Disini Kemudian Sayatan Harus Posisi Di tengah Kemudian Ini Harus Kita Ikat Diikat Kemudian Media Harus Basah Harus Kita Basahi Dulu Sehingga Langsung Mengatur Posisi Sehingga Ini Rapat Nah Ini Karena Ini Warna Bening Sehingga Nanti Akarnya Nanti Ini Bisa Kita Lihat Akar Akar Yang Keluar Sehingga Kapan Waktunya Kita Akan Eh Kita Potong Untuk Kita Tanam Jadi Karena Video Ini Panjang Untuk Selanjutnya Bagaimana Kapan Maksudnya Memotong Sesudah Seberapa Akar Yang Keluar Akan Kami Munculkan Kita Akan Lihat Video Di Video Berikutnya Untuk Itu Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Supaya Selalu Bisa Mengikuti Video Kami Selanjutnya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh